Setidaknya ada dua reuni di dunia ini. Yang pertama, bertemu wajah-wajah lama untuk mengumirkan sesuatu. Yang kedua, bertemu wajah-wajah lama untuk menghasilkan sesuatu. Perjalanan pun kami mulai. Hal yang tak boleh terlupakan yaitu membeli bekal makanan. Karena perjalanan ini cukup jauh. Dan kami pun melanjutkan perjalanan kurang lebih dua jam untuk menuju mandi rawa. Perjalanan panjang itu pun tak terasa ketika kami melihat sebelah kanan ada aliran anak sungai yang begitu bersih. Sehingga kami sampai sejenak di sana. Dan tak terasa kami pun sudah sampai di sana. Tapi kami masih terus berjalan kaki. Untuk menuju mandi hawai ini, kita harus berjalan kaki. Kurang lebih waktu yang ditempuh itu 20 menitan. Limbunnya pepohonan membuat perjalanan kami begitu menyenangkan. Beti pun tak terasa. Tak terasa jaluran kita lewati ini semakin parah. Dan ternyata desa ini semalam habis digugin hujan. Ini lagi akses yang kita lalui. Cukup dingin, enak. Sejuklah pokoknya. Kita amat ya pada depan anak. Ini bentar lagi kayaknya nyampe. Tidak ada suara air itu. Tuh, ada air tuh. Tak terasa kurang lebih 20 menit kita berjalan. Sepertinya kita habis sampai. Dan setelah melalui jalur yang lumayan sulit tadi. Akhirnya kita sampai di mandi hawai ini. Dan perjalanan pun selesai. Selang berapa menit, kita langsung saja mandi ke tubuh yang berakhir. Kalau jangan lupa juga, selfie-selfie. Tak berdua-dua lama, kita langsung aja terjalan dari atas peratuan ini. Sungguh indah ciptaan Tuhan satu ini. Sungguh indah ciptaan Tuhan satu ini. Tetes air mengalih beras. Membuat suasana sungguh menjadi pecah. Sinar matahari yang menyebuti genangan air. Membuat suasana layak yang surga dunia. Di saat kita mau kembali ke kota, sepertinya alam ini tidak menyuruh kami pulang. Hujan turun begitu jelas. Sebenarnya, ingin merasa menyebut lama-lama di desa ini. Namun, itu tidak mungkin. Karena kami punya kesibukan sendiri di kota. Dan tidak berapa lama jalan yang kita lalui ini tadi, menekutup kami ada pohon tumbang. Dan kami pun berinisiatif untuk langsung membantu beberapa pak tersebut. Dan kami langsung menyebutkan perjalanan. Betapa indahnya di sebelah kanan kiri kanan. Melihat tanah hamparan luas. Kebun yang indah. Dan perjalanan singkat ini pun selesai. Berkawanlah dengan orang-orang yang lebih baik darinya. Dan pilihlah sahabat-sahabat yang memiliki kepribadian yang lebih baik darinya. Maka, kalian akan mencoba melakukan hal yang sama seperti mereka. Dari saya, Fedean Ramon. Terima kasih.